Kita ulas bersama Narasumber yang sudah bergabung di Sabra Indonesia malam hari ini ada peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, dan pengamat politik Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi. Selamat sore, Mas Sambang, Mas Erlangga. Selamat sore, Sini. Selamat sore. Mas Bambang, ini menarik ketika Prabowo Subianto dan Gibran unggul dihitung cepat, kemudian direkapitulasi sementara, tapi justru partai dari Prabowo Subianto, Gerindra, tidak banyak dapat efek ekor jas dari pilpres. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, ini kalau kita lihat ya dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, ini memang menunjukkan pasangan Prabowo Subianto di prediksi mendapatkan suara 58,4% dan menang satu petaran. Tetapi suara yang didapat oleh Gerindra ini teramat jauh dari perolehan Prabowo Subianto, yaitu di kisaran 13,47% berdasarkan hasil hitung cepat kami. Nah, ini berbeda dengan arus dukungan dari basis masa kepada partai, dari basis masa partai kepada tapres-cawapres. Ini pengaruh kekuatan Prabowo Gibran ternyata tidak ekwivalen dengan program lain partai, khususnya terhadap Gerindra. Hasil exit poll menunjukkan tingginya suara Prabowo Gibran tak berdampak pada kenaikan suara Gerindra. Subangan pemilih pasangan ini terhadap Gerindra hanya sekitar 30-an persen. Sisanya hampir 70% itu tersebar memilih partai lain. Kepada anggota partai Golkar, misalnya bisa mencapai 14%, Demokrat 7,1% dan lain-lain. Nah, ini terjadi karena sebetulnya efek ekor jas itu bisa terjadi kalau ada figur capres yang betul-betul kuat. Baru mampu menarik partai-partai lain untuk bergabung dalam partai pengusung yang tok utama ini. Tapi kita lihat sebetulnya posisioning dari kekuatan tokoh ini pada saat awal ini sebetulnya belum sampai 30%. Itu kalau sendiri belum berpasangan, itu masih dikisaran 25%. Ini artinya memang belum ada calon yang sebetulnya sangat kuat untuk bisa mempengaruhi masam partai lain untuk bergabung ke dalam partai pengusung utama ini. Dibandingkan Gerindra, justru Golkar dan PAN yang mendapatkan efek ekor jas dari Prabowo Gibran? Iya, betul. Jadi berdasarkan hasil exit goal kami, ini kita juga bisa lihat bahwa ada aliran yang cukup besar ke Golkar, tetapi juga ke partai-partai yang lain gitu ya. Tetapi sebetulnya ini tidak mencerminkan juga bahwa ada menetes efek ekor jas. Karena ini lebih karena memang partai-partai itu jumlah ini masanya kurang lebih sekitar segitu. Tidak naik, tidak terlalu naik lah. Tidak sedihnikan ya? Sedikit Golkar naik karena soal yang berbeda. Oke, baik. Masalah nggak bisa dijelaskan apa sebenarnya fenomena split ticket voting ini? Dimana pemilih tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung capres-cawa pres yang ia pilih? Iya, kalau kita lihat bahwa variable pertama yang tadi sudah diutarakan terkait dengan tidak ada efek ekor jas yang kuat. Dimana dalam bill press ataupun bill kali ini. Artinya bahwa masing-masing kandidat sebetulnya tidak benar-benar memiliki kekuatan yang utama atau dominan yang bisa kemudian menggeret misalnya perolehan itu tersambung dengan kenaikan suara partai. Dan kedua, saya pikir bahwa disini kita juga harus melihat variable dari Presiden Jokowi. Kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi ini bisa diutarakan sebagai figur populis. Dimana populismuanya itu bahwa kekuatan dari figur tersebut sangat melampaui partai politik. Tapi kemudian kita lihat bahwa konsentrasi dan fokus dari pengaruh Jokowi sendiri bukan kepada partai politik, tapi kepada pasangan 02 Prabowo Gibran. Sehingga kita melihat bahwa tidak signifikan tampilnya misalnya pengaruh Jokowi pada pasangan 02 ini terkait dengan perolehan dari partai politik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita menyaksikan beberapa proses-proses survei yang berlangsung sebelumnya, ini juga sebetulnya agak berbeda dengan survei yang sebelum-sebelumnya. Karena sebetulnya bahwa suara dari Gerinda kemudian diramalkan tinggi. Ternyata tidak seperti itu. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat bahwa perolehan partai itu kemudian sebetulnya tidak sangat dipengaruhi oleh hotel efek. Dan poin yang paling utama tadi saya sudah utarakan tentang bagaimana peran Presiden Jokowi yang secara langsung ataupun tidak langsung terasosiasikan dengan pasangan 02. Nah, di sini kemudian yang mendapatkan suara pengaruh tersebut adalah pada pasangan Pilpres itu 02, bukan pada partai politik yang kemudian mengusung pasangan tersebut. Efeknya sangat terasa di Prabowo dan Gibran. Karena persandingan Prabowo-Gibran itu dimaknai oleh banyak orang sebagai perjumpaan antara Jokowi dan Prabowo. Kalau kita lihat misalnya, selama 10 tahun terakhir, pertarungan kontestasi Pilpres itu adalah klasik ya. Klasik di mana kemudian kita melihat Prabowo-Jokowi-Prabowo-Jokowi. Nah, hal ini berarti sebetulnya bahwa perjumpaan tersebut memiliki daya magnetis yang cukup kuat. Di sini saya melihat pada elit-elit politik. Artinya bukan hanya pada partai, tapi figur-figur politisi di beberapa daerah melihat pengaruh magnetis dari dua figur yang memiliki power yang cukup kuat, yaitu Jokowi dan Prabowo ini kemudian menarik mereka termasuk kepala-kepala daerah, man-man kepala daerah yang memiliki masa yang cukup besar. Nah, ini yang menjelaskan tentang bagaimana dukungan yang cukup kuat pada pasangan 02. Oke, baik. Mas Bambang, jadi seberapa besar faktor Jokowi efek kalau dilihat dari Lidbangkompas terhadap paslon Prabowo-Gibran? Apakah sebesar yang disebutkan oleh Mas Aralangga tadi? Ya, jadi selain dukungan masif dari berbagai masyarakat, ini Prabowo-Gibran ini juga mendapatkan aliran suara yang besar dari bekas pemilih Jokowi pada pemilu lalu. Dukungan suara yang diberikan oleh bekas pemilih Jokowi kepada Prabowo-Gibran ini mencapai 53,5 persen berdasarkan hasil S10 kami. Hal ini tetap berpengaruh besar. terhadap perolehan Prabowo-Gibran. Di mana sepertiga dari bekas pemilih Prabowo-Gibran itu sebetulnya sudah terkecah untuk pemilih Anies Muaymin. Nah, bekas pemilih Prabowo yang saat pemilu kemarin ini kembali memberikan dukungan kepada Prabowo saat ini sebesar 57,1 persen. Sementara suara yang mengalir ke Anies Muaymin itu 35,8 persen. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan hitung-hitungan ini ya. Kalau pada pemilu lalu suara yang diperoleh Jokowi Amini sebesar 55,5 persen dan yang diperoleh oleh Prabowo 4,5 persen. Nah, berdasarkan aliran dukungan yang tadi, kita bisa ada semacam ceruk memang yang sudah dimiliki secara konsisten oleh Prabowo itu sekitar 25,4 persen. Jadi, modal dasar dari Pak Prabowo sebenarnya 25,4 persen. Lalu ada aliran dari Pak Jokowi yang tadi sebesar 57,1 persen. Kalau diterjemahkan dari dukungan pada pemilu lalu, maka jumlahnya sekitar 29,7 persen. Nah, ketika ini digabungkan, itu menjadi sekitar 55 persen. Jadi, inilah efek Jokowi secara real dalam hitung-hitungan. Kita bisa lihat bahwa pengaruhnya bisa sampai 29,7 persen sendiri. Oke, baik. Efek Jokowi yang besar ini dicatat atau ditangkap oleh Lidbang Kompas bahwa mereka yang akhirnya memilih Prabowo Gibran tidak serta-merta memilih partai politik yang mengusung Prabowo Gibran dalam landa Gerindra. Maka kita melihat anomali ketika Prabowo unggul, tapi Gerindra justru berada di posisi ketiga. Terima kasih, masalah langkah pribadi. Terima kasih juga, Mas Bambang, sudah bergabung bersama kami di Saperonesia malam hari ini.